Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan Ross Barber Supply kita keluarkan dari bungkusnya sini oke hari ini saya akan berkunjung ke Old Barber nah disini kebetulan Old Barber ini baru buka ya teman-teman dan hari ini dia lagi kebanyakan pelanggan yang kemungkinan hari ini kita dari Tokoroes akan melakukan kunjungan berikut dengan beberapa maintenance untuk Old Barber ini jadi kita akan saksikan keseruannya langsung aja kita masuk ya ya Old Barber begitulah namanya berlokasi di Perumahan Megadagensi Kabupaten Bekasi Jawa Barat jam buka hampir setiap hari dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam dengan owner yang bernama Bambang atau biasa di Sapa Bams dengan 2 seat barber dan tempat yang nyaman simple dan elegan beraset tentunya oke lanjut oke teman-teman sekarang kita udah masuk nih di tempat Barber Shop nya sesuai janji saya sekarang saya akan melakukan maintenance untuk mesinnya jadi maintenance saya masuk adalah melakukan pembersihan berikut dengan perawatan after atau sesudah penggunaan dari mesin ini oke sekarang disini saya pegang mesinnya mesin Waho Senior Original ya udah saya cek ini original sekarang sekarang kita akan lakukan maintenance nya perawatan yang saya siapkan disini ada obeng kaca pembesar nanti untuk membantu saya saat melakukan setting blade nya pembersih yang besar lalu pembersih untuk yang kecilnya nih ada wall hole oil ini sudah pasti harus ada dan yang baru dan yang sebenarnya ini penting juga ya ini adalah cairan anti karat oke dan yang terakhir yang selalu saya selalu lupa kalau ngomong ini alas ya jadi alas ini sangat penting ya teman-teman kalau misalnya disaat melakukan setting blade disaat kita melakukan bersih-bersih jadi pastikan alas ini harus ada karena kalau misalnya untuk menaruh mata pisau itu nggak boleh sampai terbentur seperti itu ya oke sekarang kita mulai yang pertama saya ambil dulu obeng saya buka dulu oke kita taruh dengan perlahan pastikan mata pisau nya jangan sampai terbentur ya teman-teman wuhh kotor banget ya ya namanya juga dunia kerja ya seperti inilah rambut-rambut ketika kita setelah mencukur nah ini harus kita rajin untuk melakukan pembersihan oke kita bersihkan menggunakan yang besar ya biar lebih mudah oke bagian mesinnya ini udah selesai nih saya bersihin oke wah lumayan ya emang waktu kalau bisa bersihin kayak gini rambutnya oke ini selesai nah kalau ini blade nya nih kondisi blade nya ini yang kecilnya yang bagian pemotong ya 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 jadi teman-teman kalau misalnya dunia cukur ini dengan rambut udah pasti terbiasa lah ya ini ini berupakan bagian dari kesaharian nah kembali lagi kepada teman-teman yang mempunyai usaha ini ataupun bagi yang menggunakan masih disarankan untuk melakukan pembersihan ini rutin setelah penggunaan ya kalau misalnya yang makainya sering berarti nanti setelah after sesudah penggunaan yang lumayan lama misalnya udah selesai ini menutup nah itu diharuskan untuk langsung bersih-bersih ya jangan dintangkarin karena khawatirnya bisa merusak dari kondisi mata pisaunya karena kan terlalu lama kotor dan lain-lain kita kan gak tahu cairan yang kena di bagian mata pisau ini seperti apa karena bisa mengakibatkan karat berikut dengan ketumpulan yang lebih cepat dari waktunya kalau untuk yang jarang pakai beda lagi kalau yang jarang pakai biasanya ya sesudah pakai langsung bersihin jangan sampai walaupun jarang pakai ah malas bersih-bersih waduh nanti bisa bikin mata pisaunya cepat tumpul kalau sudah cepat tumpul otomatis mengakibatkan yang bikin susah itu uangnya karena memang mata pisau dari waktunya dari sisi kisaran harga itu lumayan ya teman-teman bisa mencapai 350 ada juga yang jual 400an ya intinya lumayan lah kalau untuk beli mesin itu bisa dapat mesin sport paper kalau beli dua kali mata pisau seperti itu ya disini saya bersihkan dulu nih area nya lumayan ya akan buka banyak sekarang setelah saya usih bersih ini apa yang dilakukan selanjutnya adalah melakukan pemasangan kembali dari mata pisaunya nah 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 sekarang maintenance yang saya maksud ini adalah maintenance yang ditandarkan oleh wahal ya teman-teman jadi sebelum kita melakukan penggunaan mesin kalau misalnya sudah sering dipakai atau sudah setelah dipakai itu wajib dilakukan yang namanya maintenance pembersihan jadi bersih-bersih ini sudah diterapkan oleh wahal dan sekarang saya hanya melakukan tutorialnya saja agar teman-teman jadi lebih paham apa sih yang dilakukan setelah bersih-bersih itu oke sekarang yang dilakukan setelah bersih-bersih kita lakukan pemasangan blade atau kalau sering disebut kalau tutorial saya sebelumnya setting blade kita pasang yang pertama adalah pemotongnya dulu maaf lepas tuasnya sebelumnya dinaikkan ke atas ya teman-teman posisi tuas ke atas mata pisau saya pasang oke barulah saya pasang mata pisau yang bagian sisirnya seperti saran saya ketika memasang mata pisau harus berdekatan dengan bagian alas karena alasannya agar ketika dia terjatuh tidak terbentur terlalu besar oke nah oke ini teman-teman ya sekarang saya sudah memasang dari posisi mata pisau pemotongnya nah sekarang yang kita lakukan adalah memastikan posisi mata pisau yang bagian ini pemotong harus sejajar dengan bagian oke oke kita pasang sekarang wall senior ini oke dilanjut sekarang kita gunakan sparkles nah disinilah baru kita masuk ke tahap penggunaan sparklesnya bagaimana sih bagaimana sih cara menggunakan sparkles oke saya ajarkan teman-teman yang kita lakukan yang pertama adalah penyemprotan ini harus diarahkan ke bagian sini ya mata pisau nya yang depan satu kali aja lalu yang kedua kita semprot di bagian punggungnya bagian belakang selesai sesudah kita berikan sparkles ini barulah kita berikan pelumasnya wow disini kita menggunakan pelumas wahal oil wahal oil ini merupakan pelumas yang di standarkan oleh wahal agar membantu performa dari mesin senior ini oke kita lanjut cara penggunaan pelumasnya adalah seperti ini ya seperti yang tertulis saya sebelumnya kita gunakan pada 5 titik titik pertama bagian kanan pojok ya lalu tengahnya lalu yang ketiga di bagian kiri sesudahnya di bagian tengah sini tengah-tengahnya yang terakhir di bagian kirinya tengah-tengahnya juga cukup sesudahnya barulah kita nyalakan gerakan tuasnya kurang lebih dua kali aja oke saya rasa sudah cukup barulah kita lakukan pengeringan menggunakan kain kering ya oke senior yang sudah di maintenance sudah selesai dan ini siap untuk dilakukan pekerjaan kembali ini lah udah dicukur aja kira-kira mau diapain ya tunggu kelanjutannya di video berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih